Al-Azhi, Inspirasi Mas, Sandri Muda, Bangsa Banyak orang di zaman sekarang merasa khawatir akan rezekinya Padahal Nabi SAW pernah bersabda Nabi SAW pernah bersabda yang artinya Apabila kalian bertawakkal kepada Allah Benar-benar bertawakkal Maka Allah akan memberikan kalian rezeki Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung Yang mana burung tersebut meninggalkan sarangnya Dalam keadaan lapar Dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang Hadis singkat ini Mengajarkan kita Tentang apa itu rezeki Ketika kita bertawakkal kepada Allah Benar-benar bertawakkal Insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita Sebagaimana burung tersebut Allah berikan rezekinya Karena ia bertawakkal kepada Allah Ingat Yang namanya tawakkal Itu bukan berarti Kita pasrahkan keadaan Diam tidak bergerak Tidak melakukan apa-apa Akan tetapi Yang namanya tawakkal adalah Kita berusaha Dengan segala daya dan upaya Dan kita menyandarkan kepada Allah Ta'ala Sebagaimana burung tersebut Ia juga melaksanakan usaha Ia juga melakukan usaha Ia pergi dari sarangnya Mencari rezeki Dan Alhamdulillah Allah memberikannya rezeki Ia pulang ke sarangnya Dalam keadaan kenyang Subhanallah Inilah Al-Quran Allah juga telah Menegaskan Barang siapa yang bertakwa Kewada Allah Allah akan memberikan jalan keluar baginya Dan Allah memberikan rezeki Dari arah yang tidak kita sangka-sangka Dari arah yang tidak kita duga-duga Dan barang siapa Yang bertawakkal kepada Allah Maka Allah akan mencukupinya Allah akan mencukupi Segala kebutuhan kita Ingat Bertawakkal kepada Allah Niscaya Allah akan memberikan rezekinya kepada kita Inna Allah habalighu amri Sungguh Allah akan melaksanakan segala urusannya Qadda ja'alallah li kulli sya'in qadra Dan Allah telah menetapkan kadar bagi segala sesuatu Ikhwatifillah A'azanillahu yakum jami'an Dan diantara Sifat orang yang bertakwa Kepada Allah Ta'ala Adalah bersyukur Bersyukur Atas segala nikmat yang Allah berikan Dalam Al-Quran Allah menyebutkan Lain syakartum La'azidannakum Wala'inkafartum Inna athabi Lashadid Apabila Kain bersyukur Lain syakartum La'azidannakum Maka Nisi akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian Wala'inkafartum Dan ingat Apabila Kain kufur nikmat Inna athabi Lashadid Sungguhnya Azabku amat pedih Sungguhnya Azabku itu Amat sangat pedih Semoga Allah menjadikan kita Orang-orang yang pandai bersyukur Orang-orang yang selalu bisa Mensyukuri atas apapun keadaannya Hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hala'atabi 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 Bertrand menjadikan kita